Kata mama saya kayak, yaudah berbanggalah kalian bahwa berarti karya kalian itu disukai banyak orang dan semua orang tuh pengen punya. Gue bisa ngelakuin apa ya setelah gue sakit, mimpi gue semuanya hancur karena kuliah di ITB Peminyakan tuh mimpinya dia dari kecil. Bisnis itu jangan mempunyai modal, karena kebukti kalau Vanilla itu gak pake modal bisa. Vanilla gak mau beses sendirian, Vanilla gak mau kok jadi sukses sendirian. Mimpinya Vanilla adalah kita membesarkan orang lain, dalam arti membesarkan orang lain. Vanilla besar, kita juga harus berusaha membesarkan umat. Jadi, kalau dari segi produk, fashion, ya inovasi produknya harus gitu-gitu aja. Mungkin lebih ke warna yang tadi motif, udah kita udah coba. Tapi kita lebih ke itu tadi kayak, kita mana sih orang-orang yang butuh kita bantu. Vanilla gak mau beses sendirian, Vanilla gak mau kok jadi sukses sendirian. Kita pengen UKM-UKM lain tuh juga bisa beses kayak Vanilla lewat bantuan kita. Atau misalkan anak-anak lain, anak-anak yang sedang sekolah di Indonesia tuh bisa mengejar mimpinya kayak Vanilla punya mimpinya. Jadi, Vanilla sekarang udah punya program Vanilla menggapai mimpi. Tahun ini itu di Labuan Bajo. Kita renovasi sekolah, yang dia udah 30 tahun gak direnovasi sama sekali. Dia tinggal kambuk, kita ketemuin sama awal sama sekolah itu. Kita datang, kita renovasi sekolahnya. Mereka jadi semangat punya mimpi, ternyata mimpinya mereka banyak banget. Fondagenya tuh Vanilla adalah Atina Maulia. Kita cuma beda setahun. Waktu itu Atina 2013 itu kuliah di ITB, peminyakan. Terus Atina dikasih sakit yang mengharuskan dia cuti waktu itu. Kuliah 6 bulan untuk penyembuhan di Jakarta. Setelah 6 bulan sembuh, ternyata fisiknya gak diizinin sama dokter buat lanjut di Bandung. Karena di Bandung kan dia sendirian, dingin, dan segala macem. Pindahlah Atina ke Jakarta, kuliahnya di PPM. Jadi, satu kuliah sama saya supaya saya bisa jagain dia. Dari yang teknik minyak, peminyakan, pindah ke manajemen, itu kan sesuatu yang beda banget ya. Jadi, Atina agak gak cocok sama kuliahnya yang di Jakarta saat itu. Terus dia kayak bosan dan dia mikir kayak, gue bisa ngelakuin apa ya setelah gue sakit, mimpi gue semuanya hancur. Karena kuliah di ITB, peminyakan tuh mimpinya dia dari kecil. Karena dia pengen kerja di Chevron, di perusahaan minyak yang gajinya ratusan dolar. Terus kemudian dia ngapain nih supaya gue bisa menghasilkan. Dan gue udah ngabisin duit banyak orang tua gue karena ngobatin gue sakit gitu. Kemudian dia itu antisosial banget, dia gak punya sosial media. Dia mainin Instagram saya, dia liat. Kok banyak sih cewek-cewek hijab yang di-endorse sama jualan-jualan online. Kok kayaknya udah mulai banyak ya jualan hijab nih. Vanilla itu tanpa modal, bener-bener nol rupiah. Jadi dia cuma punya iPad, waktu itu jaman dulu dimana iPhone. Mama belanja kain, ngobrol sama petugas-petugasnya. Supaya dek Dina tuh bisa moto-moto motif kain, tapi tanpa beli. Jadi kain-kainnya tuh yang lucu-lucu, yang pastel di foto-foto dulu sama dia. Baru di-upload di Instagram. Dia waktu itu bikin Instagramnya pake handphone saya. Di Instagram di-upload, ada yang beli. Besokannya baru balik lagi ke My Stick. Buat beli hijabnya. Awalnya tuh kayak gitu selama 3 bulan. Selama 3 bulan kok tambah rame. Aku ngeliat, ini anak kasihan ya gak ada yang bantuin tambah rame jualan hijabnya. Aku bantuin. Waktu itu posisinya aku lagi skepsi. Bantuin akhirnya ngejalanin Vanilla berdua. Terus kita belanja ke Tamirin City udah punya modal dari hasil jualan. Beli produk yang udah jadi. Setelah itu baru setahun, hampir mau kedua tahun tuh kita punya penjahit sendiri. Sebenernya kalau fashion duplikat itu sebenernya udah kita gak bisa kayak, oh ya ini model-model baju punya gue, lo gak boleh bikin loh. Kan itu juga punya desainer gitu. Kan beda bahan, terus beda kualitas, beda apa. Pasti semuanya tuh punya ciri khas masing-masing gitu. Tapi kalau memang yang pinting, yang kayak senja, plural, itu emang kita baru ngasain kayak, kita kesel sih kayak, gila ini bikinnya susah banget dan harganya gak murah loh, bayar lo kayak artis. Terus pembuatannya juga lama banget, karena kita digital printing satu-satu, di pilihannya bukan kayak di public yang langsung banyak gitu kan. Itu bener-bener setelah yang senja itu, satu minggu setelah kita launching, itu keluar. Duplikatnya tuh kayak di internet tuh udah keluar semua, bahkan sampai hari ini tuh, di Tanah Abang, di Tambin City, di toko-toko kalian tuh semuanya tuh ada senja. Dan sama pabriknya tuh diulang-ulang, bikinnya tuh beda-beda warna. Begitu pula juga plural, kita kebetulan waktu itu lagi photoshoot di luar energi. Hari itu launching, kita lagi ngakir di Indonesia. Besok paginya, bener-bener jam 6, saya dapet laporan bahwa itu udah di, udah ada duplikatnya udah dijual bebas di pasaran. Kayak, wow cepet banget ya kayak, kata mama saya kayak, yaudah berbanggalah kalian, bahwa berarti karya kalian itu disukai banyak orang, dan semua orang tuh pengen punya. Di sisi itu jangan nunggu punya modal, karena kebukti kalau vanilla itu nggak pakai modal bisa. Terus mulailah dengan apa yang kamu punya, terus kemudian lihat peluang. Jadi misalkan sekarang lagi jamannya, kayak makanan yang manis-manis, dessert, jual aja. Misalkan kalau nggak bisa masak, beli, kita jual lagi, kita cuma ganti packaging. Kan bisa itu jadi bisnis. Terus ada, apa ya, bisnis tuh, insya Allah sampai 10 tahun ke depan tuh, online tuh masih lebih, lebih menjanjikan gitu, peluangnya masih lebih banyak. Jadi buat anak-anak muda, atau misalkan ibu-ibu di rumah yang nggak perlu keluar kantor, karena kami B2 pun kantornya di rumah, kita keluar rumah kalau cuma ke konveksi, ataupun meeting. Tidak terasa ya, salihan sudah menemani pagi kamu semua? Jangan lupa untuk saksikan salihan minggu besok ya, pastinya akan ada informasi menarik lainnya. Sampai jumpa, Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax